Rizki DA resmi cerai dengan Nadia Mustika. Pengadilan Agama Bandung mengabulkan permohonan cerai Rizki DA terhadap Nadia Mustika. Bila tak ada perlawanan dalam 14 hari ke depan, pengadilan Agama Bandung akan mengikrarkan perceraian keduanya. Dikabulkan permohonan ucap Pejabat Humas Pengadilan Bandung Mustopa, Jumat 10 Desember 2021. Dia mengatakan masih ada tahapan lanjutan hingga hakim mengetok palu perceraian. Menurut dia, tahapan lain, apabila Nadia Mustika tidak mengajukan bantahan atau perlawanan, perceraian itu akan disahkan. Ada sidang satu lagi kalau si istrinya mengajukan bantahan, perlawanan. Jadi diberitahukan dulu putusan. Kalau sudah berkekuatan hukum, ada sidang dipanggil satu lagi ikrar, kata dia. Menurut Mustopa, waktu yang diberikan untuk Nadia mengajukan perlawanan selama 14 hari. Waktu itu terhitung dari putusan yang diucapkan hakim kemarin. Nanti setelah 14 hari setelah diberitahukan ke istri tidak ada reaksi atau mengajukan perlawanan, akan ditetapkan kembali sidang untuk ikrar, tuturnya. Kalau ada perlawanan, kan diperiksa ulang, dia menambahkan. Rizky DA mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Bandung. Sejak lama, keduanya memang diisukan tak harmonis. Sidang digelar kemarin, Rizky DA hadir dalam persidangan itu, sementara Nadia Mustika tak hadir.